Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada salam di atas kampak Entang-entang pagi-pagi jawab salam belum kompak Yang jawab salam didoakan sehat walafiat Banyak rizkinya Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang soleh dan yang soleha Mudah-mudahan semua kita masuk surga Yang banyak utang, utangnya terbayar Hanya kencangan sedikit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang sama-sama kita hormati yang kita muliakan kepala Madrasah Min 4 Pondok Pinang Ibu Ajah Nur Janah SPDI Kita doakan kepala sekolah kita sehat walafiat Mudah-mudahan Madrasah Min 4 Di bawah naungan beliau Memiliki prestasi-prestasi yang gemilang Amin Yang sama-sama kita hormati ketua komite Min 4 Pondok Pinang Ibu Ajah Nur Hasanah SPDI Kita doakan ibu ketua kita sehat walafiat Banyak rizkinya Para pengurus komite Min 4 Ibu-ibu Wali murid Min 4 Yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau hadir acara maulid ibu-ibu paling mantep Memang karena kenapa? Bajunya banyak seragamnya Di sebelah kanan seragam hitam Sebelah kiri unyu-unyu Biasanya kalau seragam-seragam ada lomba itu Dulu di Indosiar ada namanya lomba deterong Lomba marawis gitu ya Kita alhamdulillah ustazah suaranya Subhanallah Dengan buah cakuran Mudah-mudahan kita yang mendengar Mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Ini karena ada yang bajunya seragam Eh saya dengar Ada kawan saya pakai pantun Mau dapat pantun gak ini? Saya pantun dengerin ya Dung-dung-dung Tang-tang-tang Itu kerudung beli ngotang Oh udah lunas Eh ada yang jawab Ibu-ibu di belakang Pak ustaz Tang-tang-tang Dung-dung-dung Walaupun boleh ngotang Yang penting pakai kerudung Di sini mau pakai kerudung semuanya Alhamdulillah Di luar Pakai juga Insya Ini kita hadir Pengajian bulanan Berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata Ada trik Agar kita bisa meneladani Ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapapun kita Kita sebagai suami Kita sebagai istri Kita sebagai anak Yang perlu diingat Ada tiga langkah Yang pertama Kenal dulu Orang gak udah kenal Timbul Yang namanya cinta Betul gak bu Ibu-ibu kan lu pakai pantun Apa pakai apa Kata-kata Dari mana datangnya Apa tuh Lintah Dari mata Tuhun ke hati Dari mana datangnya Ngecinta Terbalik ya Dari salah Saya sebetulnya Sengaja Salah Memang betul salah ya Sengaja Kurang-kurang salah Padahal memang Emang salah Nah ternyata Diingatkan nih Kita kenal dulu Gak mungkin Kita akan meladani Alak Nabi Kalau gak kenal Kita belajar Tadi dibacakan Albar Janji Albar Janji Itu dinyatakan juga Siapa yang mau Surga Baca solawat Aljannatu Wana'i Mwasadul Limayusolli Wayusallim Wayubahari Aljannatu Surga Eh Ibu ketua komik Kita Kepala madrasah Namanya Nurjanah Nur artinya Cahaya Ciri-ciri Orang masuk Surga itu Mukanya Bercahaya Ini saya lihat Alhamdulillah Wali murid Min 4 Yang hadir Di muselah sini Semuanya Mukanya Bercahaya Semuanya Apa sebabnya Cahaya lampu Nah kalau ingin masuk Surga Ada nyanyian Kalau depan Ibu-ibu Kalau gak nyanyi Gak abdul Siapa ingin Siapa ingin Pintu selalu Terbuka Tak mudah dimiliki Carilah pintu surga Carilah pintu surga Kalau masuk surga Kalau masuk surga Dengan amal sendiri Bukan amal orang lain Ibu Sebagai istri Halus bakti Amal suami Kepada Orang tua Makanya Ridho Bagi seorang istri Ada beberapa Yang pertama Ridho Allah Yang kedua Apa Ridho Orang tua Ridho Allah Tergantung Ridho Orang tua Ibu Kamu udah ngerasain Betapa Mulianya Ibu Kenapa Ibu bisa Diposisikan Menurut Rasulullah S.A.W. Ketika para sahabat Bertanya Ya Rasul Siapa yang Perling Berhak Kami pergauli Ibumu 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 Baru Bapakmu Apa sebabnya Umuka 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 Baru abuka Karena Ibu Mulia Luar biasa Kau Mengandung Melahirkan Ngandung Lagi Lahir lagi Ngandung Lagi Ngandung Lagi Sampai 12 Ada gak Anak Yang punya Anak 12 Disini Orang Dulu Itu Banyak Anak Ternyata Bener Karena Punya Anak Soleh Karena Meladani Ahlak Rasulullah S.A.W. Anaknya Jadi Anak Pintar Semuanya Udah Kerja Semuanya Kalau Orang Udah Kerja Udah Pintar Itu Luar biasa Pas Ramadan Pas Mau Lebaran Dateng Assalamualaikum Ternyata Dibuka Walaikumsalam Anaknya Hadir Ada 12 Anak Pertama Dateng Setelah Selesai Anak Pertama Pamitan Mak Saya Mau Pamit Pak Saya Mau Pamit Saya Nggak Ngasih Apa-apa Cuma Ngasih Uang 5 Juta Rupiah Alhamdulillah Saya Mau Tanya Ibu Ibu Pernah Enggak Begitu Boroboro Tapi Saya Lihat Ini Udah Pada Punya Anak Semuanya Kan Cucu Udah Punya Kan Makanya Saya Lihat Gadis Semuanya Minimal Gadis Celita Apa Itu Celita Jelang 50 Tahun Tapi Ada Lagi Pak Ustaz Saya Gadis 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 Tahun 45 Nah Diingatkan Kalau Ingin Kita Meladani Ahlang Nabi Kenal Ibu Ibu Dulu Kalau Sebelum Kenal Sama Suami Sebelum Nikah Belum Tentu Cinta Kenal Dulu Baru Cinta 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 Itu Luar Biasa Gara 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 Cinta Melakukan Apa Yang Diinginkan Gara 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 Kita Kenal Kepada Nabi Tidak Sayang Sayang Kita Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Diantara Yang Baca Solawat Tadi Sudah Baca Solawat Marhaban Ya Marhaban Ya Nur Marhaban 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 Talal Al Marhaban 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 Ahmad ya Habibie ya Habibie salam alaika salam Allahumma salim wa salim wa barik alaik itu baca solawat luar biasa kita cinta pada Nabi nggak sayang-sayang kita senantiasa dimanapun berada baca solawat lagi ngulek sambal baca solawat Insya lagi kesel sama suami dimarahin udah ngambil wudu bikin sambal ngulek sambil solawat Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam kira-kira gimana itu kan kesel dibanding lempar piring lempar batu lempar apa saja lebih baik kita bersenandung berselawat baca tadi kenal dulu cinta bukan ke dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 dinyatakan jika kamu betul-betul cinta kepada Allah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasalamkul inkuntum tahibu nallah fatta bi'uni yuhbib kumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu wakur rahibkul katakanlah ayy muhammad lahum ya muhammad itu dalam tarsir berjalan lain menyatakan kepada mereka kepada umat islam ya muhammad inkuntum tahibu nallah jika kamu jika mereka semuanya ingin betul-betul tahibu nallah cinta kepada Allah maka fatta bi'uni suruh ikuti teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sekarang saya tanya ibu-ibu akhlak Nabi diantaranya dijelaskan oleh Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat yang cukup panjang Issam bin Amir pernah bertanya tentang akhlak Rasulullah Aisyah menjawab kanakulukul Quran akhlak Nabi adalah Al-Quran sekarang saya tanya lebih banyakan mana kita baca Quran atau baca WA sekarang WA sekarang saya tanya udah update status belum ini kena lagi ini siaran langsung live streaming ya makanya ibu-ibu bisa nih yang nggak hadir juga bisa lihat nih live streaming ini kan medsos bisa dimanfaatkan untuk positif jangan ibu-ibu ada masalah galau ditulis itu kadang-kadang mohon maaf terjadi perceraian yang terbesar gara-gara curhatnya bukan kepada Allah curhatnya kepada medsos betul betul tidak eh ada kucing garong sabar ya sabar ya nggak semuanya cowok begitu akhirnya kopi darat ya kan gara-gara kopi darat akhirnya yang terjadi apa itu pelakor ini yang perlu kita lihat nih sudah bu sukuri aja nikmati bu bahwa ibu punya suami ya begitu adanya ada yang punya suaminya ganteng alhamdulillah udah ganteng sayang udah sayang perhatian luar biasa nggak belit itu sama uang ibu mau minta beliin emas dibeliin emas alhamdulillah cuman saya pesan kepada suami ibu kalau ibu sakit bertahun-tahun ke rumah sakit udah didatengin ke dokter spesialis bahkan sum spesialis di rumah sakit yang terbagus tapi masih sakit saja kasih resep-resep yang terakhir jangan lupa Pak Pak kata Pak Ustadz suruh bawa ke toko emas beliin emas 100 gram sehat nggak sehat mau maaf ibu inget nggak ibu tuh waktu lagi hamil aja usia mau tiga bulan empat bulan itu kan hamilnya ngidamnya luar biasa nggak boleh ada cium mau bau 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 botrasi ulek betul nggak ada buang putih lihat baju suami lihat muka suami eh suaminya bawa uang 30 juta gue nggak ya 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 Allah teladani dulu Ridho diingatkan Ridho Allah lu sedap lagi orangtua Ridho suami dinyatakan la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khal tidak boleh kita taat kepada makhluk termasuk kepada suami kalau dalam kemaksiatan tapi kalau dalam tidak ada kemaksiatan dalam riwayat dijelaskan ada seorang istri yang dia taat kepada suaminya menjadikan orangtuanya dijadikan masuk surga Insya Allah surga ne'mat termasuk boleh jadi ibu nih kita ikutnya acara dengan adanya wali murid ada komite ada persatuan yang luar biasa bersatu tuh indah kalau dibanding sendiri ini saya coba ingin saya tanya ini jari kan ada bermacam-macam nih ada namanya telunjuk dan sebagainya kalau jari telunjuk satu jari saja saya angkat ini anggur bisa nggak kira-kira kalau dua tiga itulah dia the power of we kekuatan kita kekuatan melalui komite kita bangga kita seneng Alhamdulillah anak kita sekolah di min 4 kita termasuk dikategorikan aliman bidini orangtua yang mempertahankan agama anak kita berapa banyak sekarang ajaran-ajaran sesat ada yang ngaku jadi nabi ada gitu coba mantan pelatih di bulu tangkis ngaku jadi nabi namanya siapa amat nosedeng siapa ya bina tipis dari Depok ditangkep sama polisi beberapa tahun yang lalu ketika tangkap polisi diwancarai sama wartawan eh ketika diwancarai oleh wartawan di sampingnya ada minuman pokaris wet masa nabi kekurangan ion tuh gara-gara kita nyekolahin anak kita di min 4 anak kita tahu siapa nabi terakhir nabi Muhammad tapi kadang-kadang mohon maaf kalau anaknya tidak pernah disekolahkan kayak agama nggak tahu tuh idolanya siapa idolanya sepong boh idolanya apalagi tobot ibin upin padahal ibin upin saya mau tanya ibu-ibu tahu nggak ibin upin bapaknya ibunya siapa namanya sampai sekarang saya cari mana dia bapaknya mana ibunya kayaknya yatim pihak itu dia sampai anak saya puh yang anak TK ini dia bilang dia bilang ayah ini ibin upin baca risalah ibin upin baca risalah maafin ya kalau adik salah puh bisa bikin pantun apa pantunnya ibin upin baca risalah maafin kalau kalau adik salah nah dalam silaturahim sering kadang-kadang baik silaturahim antar wali murid wali murid silaturahim seperti ini harapannya apa kita bisa bersatu nih antara wali murid dengan sekolah ibarat mata koin mata uang kalau cuman uang ada gambarnya sebelah doang laku nggak kira-kira nggak laku sama juga pendidikan anak kita kita pengen anak kita berprestasi dalam bidang aliman bi dinihi aliman bi asrihi nafyan ya ummatihi bermanfaat buat manusia nanti kalau tidak ada perhatian dari kita walaupun memang gratis sekolahnya tapi ada sesuatu yang tidak dikaper bersama-sama untuk kebersamaan yang sangat luar biasa the power of we kekuatan kita bersama bahkan dengan adik komite silaturahim sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW orang yang rajin silaturahim nambah rizkinya orang yang bersilaturahim nambah rizkinya emang kenapa? minimal itu ada kue depan makanya kalau bapaknya pintar bahasa Arab anaknya pintar bahasa Arab nggak kira-kira? Insya Allah bapaknya pintar bahasa Arab ibunya pintar bahasa Arab diajarin tuh anaknya ini seperti Ustazah Nur Hasanah kalau yang Korea siapa Ustazah? oh jannah juga surga juga itu ya jannah tul ma'wah tuh surga yang sangat luar biasa ini kalau beliau ini Korea ya mau tidak mau nanti keturunan anaknya juga Korea karena suaranya bagus kata alimah mesyapi dinyatakan keipal abak kana ibnatu kalau kita pengen tahu kelakuan bapaknya lihat kelakuan anaknya anak kalau bahasa betawinya nepain tuh nepainnya apa nih? ngikutin makanya dulu ada kata-kata kalau guru kencing berdiri murid kencing lari ini diajarin tuh kayak Ustazah diajar nah karena baca kuran pintar bahasa Arab karena ada pondok ini saya lihat semua tampangnya alumni pondok semuanya ini dari pesantren semua dari pondok pinang ya atau setidaknya nih semuanya saya lihat alumni pesantren semua minimal pesantren kilat ketahuan jadi pesantren nih tadi nih Ustazah janah ngajarin anaknya apa bahasa Arabnya makan? akalah bahasa Arab makan apa? akalah minum apa? syaribah apa minum? syaribah makan? akalah minum? syaribah gratis majanan berarti kalau ditambah berarti akalah wah syaribah majanan itu udah betul tapi ada lagi yang paling betul apa bahasa Arabnya makan minum gratis? tahlilan wah syukuran jadi tahlilan wah syukuran kalau ibunya pinter bahasa Inggris kira-kira anaknya pinter bahasa Inggris gak? insya Allah diajarin tuh anaknya apa bahasa Inggrisnya setan gos betul gak ya? setan kebakaran gosong nah eh rupanya ibu-ibunya pinter ilmu agama anaknya pinter ilmu agama ilmu agama maples bahasa Inggris saya mau tanya ya kan? live artinya apa? hidup live kalau lipek ya kan? live ya kan? kehidupan langsung ya kan? kehidupan terus kalau boy anak like kenapa like jadi sabun? blue artinya biru kalau kuning jelo kalau biru kuning kenapa jadi blue band? ibu-ibu yang dihormati Allah Allah nih dia anggap nih tanah ibunya pinter bahasa Inggris dan ilmu pikir ditanya apa hukumnya? makan hot dog hot artinya panas dog berarti anjing nah kata guru pikir karena ibunya pinter bahasa Apapiki dinyatakan al-aslu al-aslu fil mu'amalati al-ibaha pada dasarnya dalam bermu'amalah termasuk makan selama tidak haram boleh kulu mima fil ardi halalan toibara ditanya hot artinya tadi apa? panas dog anjing ternyata makanan anak kita yang di pinggir-pinggir itu dari roti yang panjang dibela dua terus ditambah sosis dari sapi ada dari margarin tidak ada minyak babi boleh apa tidak? boleh maka hukumnya boleh ada yang bertanya kalau bir peletok boleh gak bir peletok? boleh karena kenapa? tidak memabuk memabukkan ridho bagi istri ada empat ridho Allah kemudian ridho? orang tua ketiga ridho suami yang terakhir ridho Roma tiga 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 ya jangan kemana-mana jadi ridho Allah ridho orang tua ridho suami ini makanya ada kiai dari Bandung kan mesen jagalah suami jangan kau ngibulin jadi jagalah suami jangan kau bohongin ridho nya suami ridho nya ilahi ini mohon maaf dikasih belanja 500 ya kan padahal belanjain 50 ribu ngakunya 700 ini ini kadang-kadang ini mohon maaf lagi makanya ibu-ibu kalau ingin cari calon menantu saya cuman pesen jangan cari nanti calon istri yang pintar cari uang menantu yang pintar cari uang apa sebabnya nanti suaminya nanti suaminya nyimpen uang serapi-rapinya bisa ketahuan ditaro di kotak ditaro di kotak ketahuan dibawa bantal dashboard mobil taro sepatu sampai istri ustad taro uang di kitab ketemu ini bu bulan maul itu bulan berkah terutama bagi ustad masya Allah alhamdul kalau pulang alhamdulillah buah-buahan sama ada makanya alhamdulillah ini aja tuh banyak buah-buahan tuh makanya ibu juga sama kalau ngaji saya pesen jangan lupa nih ibu yang pertama kalau ngaji biasakan bawa pulpen sama buku saya tanya ada yang bawa buku kagak? ha? bawa tas nah itu yang penting bawa tas ini kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu bawa pulpen kagak? buku kagak? tapi tas doang ini bawa? eh ditanya bu emang kenapa? tenang pak ustad anak itik dimakan tikus ambil plastik buat bungkus kalau dulu ibu-ibu jaman dulu jaman old kalau ikut pengajian dia bukan bawa tas dia bawa sapu tangan nama orang betawi selampe itu selampe multifungsi kalau lagi pilek dielap kalau ada kue bungkus yang lebih kacau kalau kuenya ongol-ongol lah saya dulu nenek saya ngaji saya asli bsd bu apa itu bsd? bukan bumi serpong damai tapi bekasi senawan dikit saya bekasi tuh nenek saya ngaji hari ragu pas pulang kata jen makan nih kue dibuka ongol-ongol ternyata saya makan burger nyoy ini maulib enaknya nabi jadi idola idola kita gara-gara gara-gara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam perempuan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukankah di jaman jahiliyah perempuan dikubur hidup-hidup tidak berarti tidak berharga wajar saja kalau dalam surah al-anbiya ayat 107 wama aruselnaka illa rahmatan lil'alamin dan tidaklah kami utus engkau muhammad illa kalimat mustasnaya kalimat pengecualian illa rahmatan lil'alamin menjadi rahmat bagi seluruh alam apa itu makna rahmat? di dalam tafsir dinyatakan arikotu wa ta'apuk kasih sayang dan lemah lembut nabi berdakwah lemah lembut nabi berdakwah sangat luar biasa saat nabi sholat nabi tidak marah diludahi oleh orang sampai setiap hari diludahi nabi tidak marah sampai suatu saat ketika nabi mau sholat subuh kemudian dicari mana yang biasa ngeludahin saya ternyata dia sakit ketika sakit ditanya mana alamatnya kalau kata itu ting-ting kemana 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 cari bukan alamat palsu ya cari ketemu pas ketemu dikirain mau melawan dikirain akan bales dendam ternyata tidak keluhuran akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam justru akhirnya orang yang meludahinya menyatakan tidak ada satupun saudaranya tetangganya yang menyuknya melaikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksikan ya rasul ashadu Allah wa ashadu anna muhammad ar rasulullah ini bulan maulid sekali lagi saya sampaikan bulan berkah terutama buat usad kalau pulang tadi ada bingkisan mas bingkisan mohon maaf ada yang bilang pak ustad itu karena banyak buah-buahannya akhirnya mohon maaf ini kulkas saya tutup itu gak bisa bukan karena banyak buah-buahannya engselnya copot jadi engselnya ini kita belajar kenali dulu cinta baru meneladani hasrat cinta pasti ada pada mahluk sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai akhir apa sampai dateng akhir masa renungkanlah eh ada yang ngamen nih ahlak rasulullah bersedekah ibu-ibu kadang-kadang mohon maaf ada pengamen udah nyanyinya lama dibilangin anaknya kagak ada akhirnya dibilang anaknya kagak ada karena pengamen tahu ibunya lagi duduk akhirnya liriknya dirubah perasaan tadi ada kok dibilangnya enggak ada gitu ya gua sumpahin jadi janda disumpahin jadinya tuh eh karena disumpahin dia sedekah 500 ribu masa harus disumpahin dulu nih ahlak nabi SAW bersedekah sampai-sampai nabi ketika mengimami sholat nabi kemudian langsung terburu-buru tergopo-gopo datang ke rumah ternyata dia lihat ada emas ada sebilang kue yang belum disedekahkan saya khawatir nanti gara-gara sedekah akan menjadi masalah rasulullah luar biasa nabi dengan kita beda bunda nabi dikit-dikit sedekah kita sedikit sedekah betul atau tidak nabi dikit-dikit baca quran kita dikit baca quran baca sulawat luar biasa hanya nabi Muhammad kalau kita baca sulawat berpahala nabi-nabi lain enggak ada kita berpahala nyebut nama nabi Adam enggak berpahala nabi Isa tidak berpahala tapi kalau menyebut nama nabi Muhammad nabi Muhammad luar biasa sampai nabi Muhammad tidak disebutkan saking mulianya dalam Al-Quran wa innaka la'ala huluki nazim ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhiraw yang disebutkan pangkatnya gelarnya ibarat kepala sekolah yang disebutkan bukan bunur jananya tapi kepala sekolah kepala madrasa kita tahu punya saudara camat biasanya yang dipanggil namanya apa camatnya namanya luhurnya agungnya nabi Muhammad sallallahu alaihi salam nabi menyuruh kepada kita suruh didik anak kita peladan kita belajar dengan ahlak nabi dalam hadis nabi dinyatakan muru awladakum assolah ajari didik anak kita dengan sholat berapa tahun usianya berapa tahun nak bunda 7 tahun kalau udah 10 tahun boleh di kesih pukulan tapi yang mendidik harapannya menjadi kebiasaan jangan ibu seperti SMS suka marah-marah saja suka merintah saja atau penyakit SMS senang melihat orang susah tapi harusnya adalah senang melihat orang lain senang bahagia bahagia melihat orang lain bahagia jangan sampai mohon maaf ada sering bertanya ibu pengen anaknya rajin sholat eh ditanya nak sholat nak ibu udah sholat belum belum ibu aja belum sholat makanya butuh keteladanan kenapa anak kita tidak jujur boleh jadi kita sebagai ayah sebagai ibu tidak jujur ngajarinnya ini saya lihat tampangnya kebanyakan ini nih menjadi ahlus surga semuanya mudah-mudahan rizkinya banyak mudah-mudahan rizkinya berkah mudah-mudahan bisa pergi haji pergi ke Mekah bisa beribadah mengelilingi Ka'bah mudah-mudahan nanti pulang beli rumah mewah insyaallah banyak punya sajadah amin Ya Rabbal amin ini ada pantun membuat kita semuanya ada satu ada dua ada satu ada setelah dua pastinya tiga Nabi Muhammad adalah teladan kita semuanya agar kita masuk surga amin Ya Rabbal putih berbulu itu namanya ulat hingga di dahan-dahan Nabi Muhammad adalah teladan untuk seluruh umat hingga akhir zaman lakodekana lakum fi rasul lillahi uswatun hasanah ini ada nama ibu hasanah hasanah yang baik belajar ahlakul karimah Nabi mencontohkan ahlak innama waisu liutam mima makarimal ahlak saya cuman pesen nih ibu-ibu tadi ibu-ibu kalau pengen awet muda gampang pengen awet muda gak bu kalau pengen awet muda ngikuti diantaranya adalah dilakukan oleh Rasulullah rajin senyum karena senyum termasuk sedekah termasuk ibadah bagaimana senyum yang dikatakan sedekah senyum yang sumringah senyum yang lepas ciri-cirinya diukur pakai penggaris sebelah kanan 2 cm sebelah kiri 2 cm jangan sampai tidak simetris sebelah kanan 3 cm sebelah kiri 1 cm kemungkinan setruk jadi kemungkinan setruk coba latihan sedekah ke kanan ke kiri berikan kita senyum ke belakang ke depan ke belakang belum ke belakang nih ke depan senyum kabas sam yusaf ibu sabab dengan kita senyum menyebabkan awet muda apa sebabnya? kalau kita cemberut ini otot-otot tidak dilatih tapi kalau senyum dilatih sehingga jadi rilek jadi awet muda tapi kalau pengen awet muda bukan hanya senyum ganti nama ibu jadi ade ganti ibu namanya jadi ade walaupun usianya udah 8 tahun tetap awet muda jadi ade yang kedua kalau pengen awet muda bukan diganti nama ade tapi besok ibu beli kencur di pasar saya mau tanya pasar yang dekat pondok pinang dimana nih? pasar jumat oh kebayoran kebayoran ibu kalau pengen awet muda nih yang kedua rumusnya jangan lupa beli kencur beli kencur 2 kilo yang masih masih seger beli kencur 2 kilo kalau nanti ibu tumbuk setelah tumbuk ibu balurin ke badan ibu semuanya walaupun ibu-ibu udah 80 tahun udah nini-nini kata cucunya kalau nini masih mau kencur coba ya coba ya yang ketiga kalau ingin awet muda ternyata jangan lupa ikut kegiatan remaja masjid walaupun usianya udah 5 tahun 40 tahun dimilang remaja nah nabi di dalam berbagai shiroh an nabawiyah di dalam bukunya dokter sapi antonio dinyatakan super leader super manager nabi sehat luar biasa nabi tidak pernah sakit kecuali sakit yang mau menjelang mau meninggal dunia apa sebabnya pola pikirnya bagus pola hidupnya bagus nabi mencontohkan kalau mau tidur ternyata miring ke sebelah kanan ternyata di cek oleh para ilmuwan oleh para dokter orang yang tidur miring ini sebelah kanan ternyata bagus bagusnya gak bagaimana ini tidak kalau yang kiri ini kan paru-parunya jantungnya jadi terganggu makanya boleh jadi tidurnya kayak seolah-olah dikejar setan tapi kalau yang kanan insyaallah lebih rilek lebih sehat kita sholat ternyata dijelaskan sholat sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat ternyata para sahabat tidak bertanya apa idah kita melaksanakan perintah sholat ternyata di belakangan diteliti oleh para ilmuwan orang yang sholat baik sholat berjamaah maupun sholat yang waktu sholat waktu qiyamu lail sholat tahajud dia rajin sholatnya maka akan terhindar dari penyakit depresi penyakit depresi itu karena tadi perasaan nih karena dia sujud maka darah bisa masuk ke rongga-rongga yang paling terkecil kalau kita duduk susah ini ambai ke atas sekarang saya tanya nih kira-kira disini sampai jam berapa ini kajiannya sejumur sampai sejumur sampai sejumur ini udah jam 12 kurang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yuk bersama-sama kita hadir disini semuanya dalam rangka ingin belajar si rohan nabawiyah tidak akan mungkin kita akan kenal kalau kita tidak pernah belajar tadi mengenali bagaimana mengenali belajar tentang sejarah nabi nabi sangat baik nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat luar biasa yang menyenangkan istrinya istrinya dipanggil namanya Siti Aisyah bukan dipanggil Siti Aisyah tapi dipanggil wahai yang wajahnya kemerah-merahan saya juga tahu ibu wajahnya merah-merah pakai blos on atau namanya apa tuh blon eh mukanya kemerah-merahan dipanggil yahumairoh wahai yang wajahnya kemerah-merahan tapi pesan kepada suaminya kalau ibu ada yang hitam ada yang burik jangan seadanya ngongong dipanggil hai hajar aswat sini marah gak kira-kira termasuk ibu jangan seadanya juga mentang-mentang suaminya palanya botak dipanggil tak-tak sini dengan seadanya suaminya gendut dibilang dut-dut sini marah gak kira-kira panggilnya dengan kasih sayang insya harus bangga seneng ada yang bilang pak ustad saya mau curhat nih pak ustad saya kesel sama suami saya apa sebabnya saat saya mau tidur suami saya ngoroknya kenceng banget ada gak yang suaminya ngorok mana dia orangnya suami saya ngorok harusnya ibu bersyukur punya suami ngorok apa sebabnya itu bonus buat ibu untuk pengantar tidur jadi harus bersyukur dua kemungkinan saja bu kalau masih mendengar suami ibu ngorok di rumah dua kemungkinan yang pertama berarti Alhamdulillah suami ibu masih hidup Alhamdulillah karena kalau tidak mendengar suara berarti sudah tidak ada lagi berarti sudah inna lillahi yang kedua suaminya tidak ngorok di rumah ibu boleh jadi di ngorok tetangga na'udhu makanya harus baik terhadap suami cintai suami dengan ikhlas cintai dia karena Allah betul gak ya kan layani suami karena Allah semuanya bu layani anak dengan ikhlas karena Allah jangan lupa adi ibu didik anak kita dengan ahlakul karima di dalam kitab terbiya tul awlat seh topik ulman menjelaskan buat orang tua hendaknya ada trik agar mencari memperoleh anak-anak yang soleh dan yang soleha ada dua yang pertama namanya terbiya tul awlat yang kedua untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh sebelum diciptakan sebelum diproses maka jangan lupa berdoa seperti doanya nabi ibrahim alaih salam robbi habli minas salihin dalam surah as-safat nabi ibrahim berdoa walaupun 83 tahun belum dikasih keturunan berdoa terus robbi habli minas salihin robbi habli ya Allah berikan saya keturunan yang baik jangan lupa mencari rizki yang halal dan berkah insya kalau sudah ada bawal kenapa harus cari tiram kalau sudah mendapatkan rizki yang halal kenapa harus cari rizki yang haram makan tiram menyebabkan kaki bengkak-bengkak terutama penyakitnya yang asam urat padahal gampang kalau pengen terbebas dari asam urat asamnya kasih ibu uratnya diopor ya kan makan tiram menyebabkan kaki bengkak-bengkak mencari rizki yang haram menyebabkan doa tertolak na'udhu bilah makanya agak menjadi anak yang soleh-soleh luar biasa termasuk kalau ibu lagi hamil bacain zikrullah baca Al-Quran kenapa Musa ketika usia enam tahun dia ikut lomba menang karena ternyata bapaknya ibunya hafal Quran diselanungkan dalam kandungan musiknya ikutnya jangan lagu dangdu terus ini mohon maaf ciri-ciri kalau anak dikasih udah udah besar baru lahir udah 10 bulan gitu tapi masih ngambek terus nangis terus disetelin Al-Quran dia masih ngambek aja eh lagu lagu siapa tuh ayu ting-ting dia diem itu berarti dia lebih senang bukan baca solawat tapi dengerin dang dengerin dang boleh-boleh saja tapi kadang-kadang kan gak sesuai kontek waktu siang-siang ibu nyanyi lagi hamil hamil 7 bulan eh nyanyi siang-siang lagu selamat malam cocok gak kira-kira selamat malam duhai kekasih padahal siang yang lebih kacau lagi kalau jadi janda nyanyi baru sekarang oh aku rasakan tak punya suami rasanya kesepian tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku oh serta kasih sayang itu baik dalam ngandungan gelisah dia bilang kasihan dia lu maaf coba dibaca solawat ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam 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 Itu teknik pencerama lagi aus Cari akal, ibu baca solawat, saya minum Makanya ada pantun, ikan paus, makan mermen, aus men Tapi kalau depan ibu-ibu, ikan hiu, warnanya abu-abu I love you, ibu-ibu Anak muda akhirnya curhat Ikan ni hiu ke semak-semak, I love you so much Ikan hiu makan semen itu kurang kerjaan, ikan ni hiunya Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yuk bersama-sama diingatkan Hendaknya bulan maulid ini pertanyaannya Sudah berapa banyakkah kita baca solawat kepada Nabi SAW Man sallallahu alaihi asrah Man sallallahu alaihi wahidah Orang yang baca solawat satu Diganjarkan pahalanya sepuluh kali lipat Insya Allah Disamping juga ada memperoleh ketenangan Ada ketentraman Jangan lupa ikuti ahlak Rasulullah SAW dengan baca Al-Quran Diantaranya apa ahlak Al-Quran Allah jelaskan di dalam surah Al-Muminun Sebagaimana Siti Aisyah menjelaskan Kalau bicara tentang ahlak Nabi SAW Kod ablahan Al-Muminun Sungguh telah sukses orang yang beriman Amalannya apa Jangan lupa jaga waktu sholat kita Belajar sholat kita menuju husu Apamana husu Walladhinahum ala solawatihim yuhabizun Ternyata Kod ablahan Al-Muminun Alladhinahum Fi sholatim khosiun Apamana khosiun Dalam tafsir nyatakan Hudurul kolbi Hadirnya hati Tenang Tentram Bahkan kalau ibu-ibu ada masalah dalam keluarga Bencana Musibah Anaknya meninggal dunia Suaminya meninggal dunia Itu semua ujian Tapi bagi orang yang beriman Dia akan mudah tenang Yang dilakukanlah Hadwa'in Hadapi Hayati Dan ne'amati Dia sabar Karena ternyata Hanya orang yang Husulah Yang mereka bisa sholat Dan dia bisa sabar Wass'a'imu bisobri Wass'ala Wa'innaha Lakabiratun Illa alal khosya'in Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya Mudah-mudahan kita bisa semua Bisa pergi haji semuanya Amin Nah kalau ingin pergi haji Ada amaliyahnya Ada cara-caranya Resepnya Mau tahu resepnya bu? Yang pertama Nabung Udah nabungmu 25 juta Insya Allah berangkat Ya Pertama Amalin Baca surat al-haj Kan tentang haji juga itu ya Yang kedua Kalau belum berangkat juga Surat Ibrahim Kalau belum berangkat juga Surat al-haj Surat Ibrahim Haji yang terakhir Surat Tanah Nanti bisa pergi Haji itu Namanya Haji Surat Tanah Haji Gusuran Tanah Nah kalau gak haji Surat Tanah Haji H5 Hasil jual beli rumah Pak Ustadz Saya punya dua rumah Jual satu Buat pergi haji Insya Pak Ustadz Saya rumah cuma satu Mobil dua Jual satu mobil Buat pergi haji Insya Eh suaminya cerita Pak Ustadz Saya rumah satu Mobil satu Bini dua Dual Masa dijual Oke semoga ada manfaatnya Mohon maaf Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat Yuk bareng-bareng Ikan sepat Ikan gabus Ikan lele Apa Bu? Ikan sepat Ikan gabus Ikan lele Itu nama ikan-ikan Masa gak tau sih Ikan sepat Ikan gabus Ikan lele Direndam di air tawar Ditambah daun katu Kajiannya lebih cepat Lebih bagus Jangan bertele-tele Karena saya lihat Ibu-ibu udah pernah lapar Dan ngantuk Yang benar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya bagi yang kangen Dengan cerama saya Bisa dicari bu Diketik aja di Youtube Ya Pak Di Youtube Ketik aja Muhammad Zain Apa Bu? Muhammad Zain di Youtube Ketik Ini bukan promosi Cuma iklan aja Ketik aja Di Youtube Muhammad Zain Dijamin keluar Mahir Zain Jadi ada cerama saya Dan langsung ada beberapa media Televisik Kemarin Tanggal 19 Saya cerama di MC News MNC News Kemudian yang belum lama Di TPRi TPRi Jakarta Mohon doanya Bahkan beberapa waktu lalu Saya cerama Ke PCNU Jepang Mudah-mudahan Bulan depan Saya cerama ke Kanada Dari Kanada Ke Australia Dari Australia Ke Timur Tengah Dari Timur Tengah Baru balik lagi ke Indonesia Itu juga Kalau diundang Amin apa susah banget ya Amin Cerama di Korea Saya bilang Mohon maaf Gitu kan Karena saya sedang menyelesaikan Studi saya Saya bilang di Korea Kalau 40 hari Wah lumayan lama Saya bilang nanti di Korea Mohon maaf Kalau pelakor apa kepanjana Bukan Mengganggu laki orang Tapi saya bilang Pelakor artinya lain Kalau saya di Korea Saya akan jadi pelakor Maaf Maksudnya pelakor Pencinta lagu Korea Yang benar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Mudah-mudahan Ibu menjadi Istri yang solehan Istri yang setia Ini terakhir nih Coba angkat tangan Ini angkat tangan Kalau menurut ahli psikologi Tangan kita Menandakan kepribadian kita Apakah ibu-ibu Yang hadir disini Apakah tipe yang setia Atau tidak Gampang caranya Angkat tangan semuanya Angkat Jangan tinggi-tinggi Disamping ngebahuan Oke angkat Tangan semuanya Oke ini Kepel Lepas Kepel Lepas Kekanan Lurus Kekiri Dada Nih Ternyata Alhamdulillah Ini ustazah jana Ternyata Ini ibu-ibu semuanya Jadi istri Soleha Setia semuanya Apa sebabnya Kata suaminya Angkat tangannya Ikut angkat Kepel Kepel juga Berarti yang tidak ngikutin Berarti tidak setia Yang benar Yang benar dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepel 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 Kepel